Intro Ini kanal yang sama kita akan ngomong di Kerajaan Majapahit Waktu itu kita tertarik dengan istilah kanal-kanal Majapahit Masalahnya ada yang mengatakan kanal itu dipakai untuk perahu-perahu Ini ngapain udah daratan seenak-enak kayak gitu Terus dibikin kanal supaya untuk komunikasi perahu-perahu gitu Aneh Udah ratanya kan enak itu di Mojokerto itu kan Naik kuda enak terus naik kuda terus naik perahu gitu Ngapain gitu mau ke istana naik kuda naik perahu Nggak jelas ini Kita pengen lihat ini apa sih urusannya ini kanal-kanal ini Katanya ada kanal disitu Tapi coba kita lihat deh Jadi di trawulan sekitarnya Itu 70 km dari Surabaya Anda udah tahu semua disitu Nah Misteri kanalnya itu dituliskan disitu Itu ada yang nemukan Dari Belanda saya Saya lupa namanya Tapi udah ditulis di museumnya juga ditulis Kanalnya mana aja sih Nah ini Ini dari museumnya ini Ya Itu ada kanal-kanal yang dibikin Di sekitar daerah situ yang biru-biru itu Nah Dari Google juga kelihatan ini Dia biasanya hijau sekali Kanal-kanalnya itu Sebagian jadi sawah Malah digambarkan di Apa namanya Disitu sebagai Apa namanya Biru itu Di peta saya Saya ambil dari dinding Di Museumnya Fusi kanal itu sebagai apa sih Transportasi Nggak Aneh deh Atau benteng pertahanan Atau mitigasi bencana Kita coba lihat ini Jadi hipotesisnya Seperti itu Kalau transportasi Masa iya sih Pakai kanal gitu Atau pertahanan Supaya musuh datang ke situ Terus enggak Apa namanya Ya kejebur gitu lah Terus langsung ditumbai Tapi Dari sini Sebenarnya kita nemuin sesuatu yang aneh Tadinya mau neliti kanal itu kayak gimana Ya Nanti saya tunjukkan Temuanannya gimana Data dan faktanya adalah Kalau kita ambil dari komplek Gunung Arjuno Ada komplek penanggungan di situ Terus itu Itu ada lokasi kota Hitam itu Terus saya kasih guletan Nah itulah lokasinya Utrawulan itu di situ Saya ambil Bentang dari A ke A eksen Dari pinggiran Gunung Komplek Arjuno itu Dari daerah tinggian itu Ke sungai Eh ke Kali Berantas Ya Itu kalau saya bikin seksion Jadinya seperti ini Jadi ada beda ketinggian yang Cukup besar Jadi sekitar 30 meteran 25-30 meter Ke sungai Berantas di situ Dan Dan dataran banjir Berantas itu Cuma sampai di daerah yang kita outline itu Di yang saya outline di situ Di ada titik-titik di tengahnya itu Nah kalau kita lihat itu Ya mungkin bukan banjir yang bikin Ini sampai ke Terobulan Kemubur semuanya itu Kemungkinan dari Gunung Penanggungan Terus Kita lihat Kita bikin auger Ini augernya Dibantu oleh Amin Waktu itu Dari sini Tahun 2012 Kemudian Disripsi hasil-hasil bornya Kemudian Kita amati juga Ini orang lagi Di sebelah ujung itu Itu Orang bikin bata Bukan bikin bata Menambang bata Jadi ada bata-bata Yang ditambang sama mereka Itu di bawah itu 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 bata itu ditambang Sudah jadi Jadi gak bikin dia Itu ditambang Ini yang menariknya Waktu itu saya Loh-loh Kok ada bata di bawah sini Gimana ceritanya Jadi Bata itu ada di mana-mana Dan Dari bata itu Kita coba Untuk dating Sebenarnya Nah Selain itu Kita juga bikin Apa namanya Coring Dan survey GPR Disini Ada berapa titik Poinnya adalah Ini survey GPR Itu Sepanjang Apa namanya Coring Sepanjang Area Kita survey GPR Supaya untuk kalibrasi Dan itu Kita usahakan Crossing kanal Selain itu Selain itu Kita juga Datang ke beberapa situs Kita coba lihat Pakai GPR Dan kita Coring disitu Kalau kita lihat Itu ada Pattern yang aneh Disitu Apa itu Begitu kita lihat Seismiknya Kok aneh Ini Kedalamannya Cuman 1 meter Ini karena High resolution Seismik Masa iya sih Sungai-sungai 1 meter Ini apa Sebenarnya Ini 200 feet Present day water depth Jadi sekitar 70 60 meteran Di Di bawah Permukaan Laut Nah setelah kita Lihat This is Irrigation System Built by man Lebih dari 10.000 tahun Yang lalu Yang ini Membuat Teori Bahwasannya Manusia Itu Mulai Bertani Mulai Itu Lebih dari Kurang dari 10.000 tahun Itu udah Gugur Kalau memang Bener ini Irrigation Tapi Polanya itu Non geologis Polanya ini Bener-bener Pola aneh Yaitu Pola Irrigasi Dan Kalau kita Lihat Ya Mereka Semuanya Udah Hidup disitu Dan Bikin Pertanian Dan Ini Against Mainstream Against Mainstream Nah itu Dia Yang saya Ngitung Kedalamannya Itu Dia Non geological Kedalamannya Cuman 1 meter Nah ini Dia 1 meter 2 meter Gak Sampai 8 9 meter Harusnya Sungai-sungai Biasa Ini Cuman 1 meter Anaknya Digali Orang Digali Semua Nah Dari Situ Terus Saya Ke Majapahit Jadi Dari Dua Cerita Itu Tadi Sebenarnya Bagi Anak Geologi Sudah Gak Gak Perlu Ribut Iya Bener Ada Disitu Tapi Saya Pengen Nunjukin Ke Masyarakat Umum Terutama Ke Um Intelek Juga It's A real Thing Fakta Bahwasannya Jawa Sumatera Kalimantan Itu 10.000 Tahun Yang Lalu Waktu Zaman Es Itu Tempat Yang Paling Enak Dan Orang Bertani Lagi Disitu Cuman Gak Ada Catatan Sejarahnya Semua Gak Ada Catatan Sejarahnya Semua Dan Pada Saat Lekan Aneh Terus Gimana Dom Yaudah Kita Teliti Aja Di Laut Mungkin Mereka Terkubur Semua Berbaring Di Tengah Laut Semua Mayat Mayat Cuman Kita Gak Ada Arkeologi Laut Gita